Intro Halo Sobat TV UI, saya Razki, saat ini sedang berada di SDN Pancoran Mas 3 Depok dalam rangka pelaksanaan program asistensi sekolah BEM FIBUI 2023. Terdapat kegiatan yang menarik yang akan dilaksanakan dalam program ini sebagai bagian dari Tridharma Mahasiswa Universitas Indonesia. Seperti apa kegiatannya? Yuk ikuti liputan berikut ini. Siswa SDN Pancoran Mas 3 Depok kedatangan guru-guru muda. Mereka adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia yang tengah melakukan pengabdian masyarakat. Salah satu programnya yaitu mengajar bahasa Inggris dan matematika. Pengabdian masyarakat bertajuk program asistensi sekolah ini merupakan bagian dari program kerja badan eksekutif mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Program yang diadakan selama 13 minggu sejak September hingga Desember 2023 ini melibatkan dua sekolah dasar, yaitu SDN Pancoran Mas 3 Depok dan SDN Kebon Kopi Bogor. Tujuannya membantu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang masih dinilai tertinggal. Ada beberapa kriteria sekolah yang menjadi bahan pertimbangan. Yang menjadikan sekolah ini B itu, pertama, fasilitas yang ada di sini masih kurang. Ada banyak fasilitas yang kurang memadai untuk kegiatan pembelajaran ataupun sarana-sarana yang menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah ini. Lalu ada beberapa mata pelajaran seperti bahasa Inggris yang ternyata belum ada di sini, walaupun entah itu dihapus dari pemerintah, dari kulit-kulung, ataupun memang di sekolah ini belum bisa menyediakan, itu menurut kami menjadi sasaran utama juga untuk bisa menyebarkan mata pelajaran bahasa Inggris di sini. Lalu anak-anak yang masih kurang dari segi finansial dan juga anak-anak di sini, ada beberapa yang masih perlu bimbingan, lebih lanjut dalam pembelajaran, maka di situlah kita mengasistensi sekolah ini. Tak hanya kegiatan pengajaran bahasa Inggris dan matematika, program ini juga menghadirkan berbagai narasumber dalam sharing session di kedua sekolah. Selain itu, mereka juga menyediakan berbagai kelas kreatif seperti sosialisasi penggunaan teknologi, kelas mentoring sosial, dan berbagai perlombaan. Kepala SDN Pancoran Mastika Depok, Bunyana, mengatakan, kegiatan ini sangat menunjang pembelajaran di sekolahnya. Harapan saya sih, ya setelah nanti program ini berjalan, nanti bisa berkomunikasi terus ya, antara mahasiswa dengan guru yang ada di grup ini, supaya memberikan motivasi kepada anak SDN Pancoran Mastika terkait dengan pembelajaran itu. Baik itu yang tiga-empat bidang itu, bahasa Inggris, matematika, literasi, dan budaya. Itu saya mohon saling berkomunikasi aja. Nanti siapa tahu dengan sharing-sharing ini, nanti ada pembelajaran-pembelajaran yang didapati dari anak mahasiswa, tolong disampaikan kepada guru grup di situ, ada guru dari SDN Pancoran Mastika, boleh itu dijadikan motivasinya itu, buat nambahin pembelajaran itu. Rencananya, pada acara penutupan nanti, tim asistensi FEB ini akan menghadirkan grand closing selama dua hari. Hari pertama akan diisi dengan loba antarsiswa, dan di hari kedua akan diisi dengan penampilan ke arah guru, siswa, dan juga mahasiswa. Tim Liputan, TPUI, Depok. Terima kasih. Terima kasih.